Kalian pernah nggak sih bayangin, udah beli Robux mahal-mahal, terus buat karakter sebagus mungkin. Tapi tiba-tiba, pas kalian main game di Roblox, karakter kalian malah berubah menjadi seperti ini. Tentu kalian pasti akan kebingungan, terus panik, dan terakhir marah-marah. Lalu, kenapa hal ini bisa terjadi di Roblox? Hmm, mari kita bahas pada video kali ini. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Nah, pada video kali ini, Mimin akan membahas mengenai sebuah kejadian yang menurut Mimin cukup lucu. Yang dimana, karakter kita di Roblox tiba-tiba berubah menjadi karakter kuning bernama Noob ini. Kejadian ini terjadi pada sekitar beberapa minggu yang lalu. Dan kejadian ini sebenarnya sangat jarang sekali terjadi di Roblox. Sehingga kejadian ini sangatlah unik. Kejadian ini disebut dengan nama Roblox Noob Glitch. Yaudah deh, daripada kelamaan, yuk mari kita masuk ke pembahasannya. Kalian pasti kenal dong sama karakter berwarna kuning ini. Yap, ia diberi nama oleh banyak player Roblox sebagai Noob. Nah, karakter kuning ini pernah Mimin bahas di salah satu video Mimin yang ini. Mengenai asal-usul karakter Roblox yang berwarna kuning ini. Nah, banyak yang mengatakan kalau ini adalah karakter bernama Noob. Pada sekitar tanggal 30 Agustus, terjadi hal yang sangat unik dan cukup bikin player Roblox di dunia kebingungan. Karena terjadi sebuah bug atau glitch yang sangat jarang sekali terjadi di Roblox. Glitch ini terjadi untuk beberapa waktu yang dimana karakter kita tiba-tiba berubah menjadi karakter kuning bernama Noob ini ketika kita masuk ke dalam setiap permainan di Roblox. Menurut Mimin, kejadian ini sangat unik dan lucu. Karena kita bisa lihat para player Roblox yang tiba-tiba berubah menjadi karakter Noob. Yang tadinya karakternya Slender atau CMP, tiba-tiba berubah menjadi Noob berwarna kuning seperti ini. Yap, hari itu adalah hari dimana tidak adanya karakter Slender di Roblox. Oke, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah Roblox sengaja melakukan hal ini? Atau apakah Roblox di-hack? Tentu saja tidak. Roblox tidak mungkin melakukan hal ini dengan sengaja dan Roblox juga tidak di-hack oleh siapapun pada saat kejadian tersebut. Ini benar-benar terjadi karena adanya crash atau kesalahan yang terjadi dari pihak Roblox. Tapi ternyata ini bukan kejadian pertama kalinya. Sekitar satu tahun yang lalu, Roblox juga pernah mengalami hal seperti ini. Tapi bedanya, dulu Roblox di-hack. Yap, Roblox benar-benar di-hack sehingga rusak dan merubah banyak karakter player Roblox menjadi Noob kuning bahkan abu-abu seperti ini. Nah, coba Mimin pengen tahu nih apa di sini kalian sempat mengalami kejadian ini? Kalau ada, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin kebanyakan dari kalian tidak tahu sama sekali dengan kejadian ini. Tapi intinya, banyak sekali player Roblox di luar negeri yang membuat video tentang kejadian aneh ini. Terima kasih telah menonton! Dan yap, ini adalah bug dan glitch yang cukup unik yang pernah terjadi di Roblox. Dan memang, glitch ini hanya terjadi sebentar saja dan tidak berlangsung cukup lama. Roblox berhasil memperbaiki dan menghilangkan crash yang terjadi pada sistemnya. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang kejadian unik ini? Apa kalian setuju kalau misalkan semua karakter Roblox tiba-tiba berubah menjadi Noob untuk waktu yang lama? Hmm, mungkin itu akan menjadi sebuah event yang menarik. Di mana tidak akan ada nih player Roblox yang menyombongkan karakter Roblox-nya. Karena kalau semua berubah menjadi Noob, semuanya bakal sama. Nah, terima kasih Miminers yang sudah menonton video kali ini Untuk kalian yang mau dibahasin informasi, creepypasta, ataupun alur cerita mengenai Roblox Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa selalu gunakan hashtag Bahasmin, oke? Oh iya, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Dan jangan lupa juga kalian like video ini sebanyak-banyaknya Agar Mimin bisa terus semangat mengupload video baru lainnya Seperti biasa, jadilah Miminers yang cerdas, oke?